Terdampar di Batam akibat salah pesawat dalam penerbangan Lion Air Pontianak, Jakarta Kok bisa? Simak video sampai tuntas Tanggal 9 September 2022, saya connecting flight dari Ketapang ke Jakarta via Pontianak Dengan kode penerbangan EY1347 pukul 15.45 dan JT687 pukul 14.00 Setelah panggilan untuk boarding, saya masuk ke G3 dan petugas merubek potongan tiketnya Ketika berjalan di lorong, tidak ada satu petugas pun yang mengarahkan Sesampai di pesawat, saya tunjukkan tiket saya ke Pramugari dan saya dibersilakan duduk di kursi 27F Setelah sekian lama terbang, pesawat mendarat, saya baru tahu Kalau pesawat yang saya naiki turun di Batam Bukan cengkareng di Jakarta sesuai tiket saya Saya tanyakan ke Pramugari perihal ini dan dilanjutkan ke petugas Lion di Batam Setelah diskusi dan koordinasi dengan petugas di Batam dan Pontianak Mereka hanya bertanggung jawab pada pembelian tiket Batam, Jakarta Untuk penerbangan keesokanan harinya Sementara itu, saya harus menginap di Batam karena sudah tidak ada tiket ke Jakarta Jadilah saya terdampar di Batam Padahal saya sudah janji keesokan harinya dengan istri dan anak saya Untuk bisa mengantar ke kampus mengikuti ospek Sementara itu, biaya menginap di hotel dan taksi PP Hotel Bandara harus saya bayar sendiri Sudah jatuh, ketiban tangga pula Itulah kira-kira yang terjadi pada diri saya Rasanya aneh ketika saya salah naik pesawat Kenapa Pramugari tidak melihat kertas boarding saya dengan ceriti? Kalau saya salah naik pesawat Harusnya jumlah penumpang menjadi kelebihan Karena bertambah penumpang dari flight line Kenapa tidak dicek jumlah penumpangnya? Saya tunggu respon pihak maskapai lion Rihal Tuhan saya ini Surat pembaca dari Su Darwanto, Bekasi, Jawa Barat Dikutip dari mediakonsumen.com Jangan lupa subscribe ya Terima kasih, dadah